Unrivalet Medicine God Season 91 Bab 911 Harta Naga Sovereign Teritory Tanda berbentuk naga pada gelabela Ye Yuan menyala sekali lagi, muncul sangat menyilaukan. Saya pikir saya harus mendapatkan semacam pengakuan, menghadapi bayangan hitam yang menakutkan ini, Ye Yuan menjawab dengan tenang. Saat dia melewati layar cahaya, beberapa informasi tambahan muncul di lautan kesadarannya dan tampaknya telah mengaktifkan garis darahnya, seolah-olah dia telah mendapatkan semacam pengakuan. Jejak berbentuk naga juga muncul di gelabelanya, karenanya, itulah sebabnya dia bisa membuka tanah terakhir ini. Bayangan hitam tidak berbicara, tetapi pandangannya beralih ke Saokai dan yang lainnya. Saokai dan yang lainnya ketakutan dalam hati. Keringat dingin sudah membasahi pakaian mereka tanpa sadar. Mereka semua adalah temanku, senior, tolong kirim mereka kembali, kata Ye Yuan. Bayangan hitam itu sedikit mengangguk. Dengan santai melambaikan tangan, dia benar-benar menghancurkan ruang dan langsung mengirim sekelompok orang keluar. Saokai dan yang lainnya hanya melihat buram di depan mata mereka, dan mereka benar-benar kembali ke lantai dua gedung pavilion. Ya dewa, itu benar-benar berbahaya. Membunuh Zhong Wubing mereka semua dalam sekejap, bayangan hitam itu terlalu kuat. Kaka Sao, hatiku hampir melompat keluar sekarang. An Ren menepuk dadanya, ekspresi ketakutan yang tersisa setelah kejadian di wajahnya saat dia berkata. Bagaimana Saokai lebih baik daripada An Ren? Dia hanya bertahan di sana dengan putus asa dan tidak menunjukkannya. Dia menganggupkan kepalanya segera dan berkata, kekuatan bayangan hitam itu memang terlalu kuat. Jika bukan karena Ye Yuan, kita pasti akan kesulitan untuk lolos dari kematian juga. Semua orang saling bertukar pandang, semuanya tidak pulih sepenuhnya. Bagaimana Ye Yuan benar-benar menjadi penerus dalam sekejap mata. Mereka memainkan peran pendukung ketika mereka memasuki tanah terakhir, kemudian berputar satu putaran dan kembali lagi. Tapi mereka semua mengerti bahwa harta yang benar-benar bagus dari naga sovereign territory ini mungkin ada di tanah terakhir itu. Kaka Sao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tempat ini, suatu kali, Ren menyapu sekeliling, tatapannya menunjukkan ekspresi serakah. Lingkungan sekitar semua harta karun. Ekspresi Saokai berubah, dan dia berkata dengan tegas, tidak punya ide. Segalanya akan menunggu Ye Yuan kembali sebelum memutuskan. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Apakah kamu lupa tumpukan abu di pertama lantai? Jantung Ren berdebar, dan ekspresi keserakahan tersapu. Dia berkata dengan malu, Haha, aku hanya mengatakan. Tentu saja kita harus menunggu bos Ye untuk kembali sebelum memutuskan. Tanpa dia, bahkan jika kita mendapatkan harta, kita mungkin tidak akan bisa pergi juga. Huh, bagus, kamu tahu, semua orang, bermeditasi di tempat dan jangan lakukan apa-apa. Diam-diam tunggu kembalinya Ye Yuan. Jika harta ini milikmu, itu tidak akan melarikan diri. Tetapi jika ada yang ingin menghukum mati sendiri, aku juga tidak akan berhenti. Saokai berkata dengan mendengus dingin. Ekspresi semua orang menjadi ketakutan ketika mereka mendengar itu. Mengingat aspek tangguh Ye Yuan, mereka semua ketakutan tanpa akhir. Ketika mereka baru saja masuk, ada lebih dari seratus orang dalam barisan yang perkasa. Mungkin tidak ada yang akan merasa optimis tentang Ye Yuan juga. Tapi berjalan sejauh ini, semua orang mati, meninggalkan banyak orang mereka di mana tidak ada satupun yang benar-benar mati. Ini adalah sesuatu yang mereka bahkan tidak berani pikirkan sebelum memasuki wilayah naga berdaulat. Ye Yuan benar-benar membawa mereka ke tempat ini dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Cara memilih sepertinya tidak perlu kata-kata lagi juga. Kamu, manusia, benar-benar mengembangkan gelombang naga ke peringkat roh tingkat menengah. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Bayangan hitam itu mengukur Ye Yuan. Meskipun suaranya tenang, tanda kejutan itu tidak bisa disembunyikan. Bakat budidaya Ye Yuan dalam gelombang naga, bahkan dia sendiri merasa heran, apalagi yang lain. Saat itu, ketika Ye Yuan baru saja menumbuhkan gelombang naga, itu membuat Longteng sangat tertekan. Berbicara tentang menumbuhkan gelombang naga di depan Ye Yuan sepertinya meminta pemukulan. Uh, saat aku berkultivasi, aku mencapai peringkat roh tingkat menengah, Ye Yuan mengatakan kebenaran besar dan jujur dengan sangat tak berdaya. Bayangan hitam itu membeku dengan jelas. Cara mengatakan ini terlalu serius tidak bertanggung jawab. Tapi bagi Ye Yuan, itu memang seperti itu. Darah naga setengah dewa, tulang naga purba. Nak, nasib baikmu tidak kecil. Sepertinya beberapa tetes darah naga ini tidak akan banyak berpengaruh pada dirimu juga. Bayangan hitam mengeluarkan botol kecil. Di dalam botol kecil itu beberapa tetes darah segar, tapi dia langsung melemparkannya ke Ye Yuan. He he, darah naga adalah hal yang baik. Aku tidak akan mengeluh karena terlalu banyak. Ye Yuan buru-buru menyingkirkan darah naga. Bayangan hitam mengeluarkan bel kecil dan indah lainnya, dan langsung melemparkannya ke Ye Yuan juga, dan berkata, ini adalah Heavenly King Bell, artefak suci tingkat transcendent. Kedua item ini adalah hadiahmu untuk mencapai tahap menengah gelombang roh pangkat naga. Artefak suci tingkat transcendent, bahkan di alam surgawi, itu sangat langka. Pedang star moon Ye Yuan juga merupakan artefak suci kelas transcendent. Di era di mana Divine Dao menyusut ke nol, artefak surgawi menghilang bersama dengannya juga. Artefak suci kelas transcendent menjadi keberadaan paling puncak realm divine. Tentu saja, artefak kuasi ilahi seperti pagoda Fast Heaven secara alami mengjulang di atas artefak suci kelas transcendent. Namun, Ye Yuan belum mendengar sebelumnya dari fraksi manapun yang memiliki artefak semua ilahi yang ada. Setelah Ye Yuan menyingkirkan Heavenly King Bell dengan benar, bayangan hitam itu berkata lagi, saat ini, Anda memiliki dua pilihan. Yang pertama, ambil dua item ini, dan kemudian saya akan mengirim Anda keluar dari wilayah Naga Sovereign. Yang kedua, tantang warisan final. Namun, hidup Anda akan berisiko. Dengan kekuatan Anda, mustahil untuk berhasil dalam menantang. Ye Yuan menjawab bahkan tanpa memikirkannya, apalagi yang perlu dipertimbangkan di sini. Menghadapi kesempatan yang sangat beruntung, siapapun juga tidak akan bisa menolak, kan? Bayangan hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, warisan terakhir sangat berbahaya. Kamu terlalu lemah dan kurang. Ambil 10 ribu langkah mundur, bahkan jika kamu benar-benar mendapatkan hadiah warisan final, kamu tidak akan bisa mengoperasikannya juga selanjutnya. Berbicara sampai di sini, bayangan hitam itu ragu-ragu. Lagi pula, aku bukan anggota Ras Naga, dan aku tidak layak mendapatkan warisan final, kan? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Bayangan hitam tidak menjawab, tapi dia jelas sudah diam-diam mengakui fakta ini. Manusia yang mendapatkan warisan final Ras Naga tidak bisa dibenarkan. Ye Yuan berkata dengan dingin, Senior, ketika aku memperbaiki tulang naga purba, aku akan dapat berevolusi menjadi garis keturunan bangsawan. Tidak peduli apa asal usulku, garis keturunan ini tidak dapat dipalsukan sama sekali. Jika bahkan garis keturunan kerajaan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan item dari perlombaan naga, lalu siapa lagi yang layak mendapatkannya? Selain itu, mendengar makna kata-kata Anda, warisan akhir ini tampaknya tidak menetapkan bahwa manusia tidak dapat menerimanya. Keraguan Anda, hanyalah sekadar keresahanmu sendiri. Kata-kata Ye Yuan tidak diucapkan dengan sopan sama sekali. Bayangan hitam di depannya ini jelas adalah pelindung warisan terakhir. Dia bukan pembuat aturan, hanya pelaksana aturan. Huh! Bocah sebenarnya berani berkomentar tentang kursi ini dengan ceroboh, tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Bayangan hitam itu mendengus dingin, dan benar-benar menyerang karena ketidaksetujuan. Seekor naga hitam muncul dengan raungan. Momentum yang mengesankan itu seperti akan melahap langit dan bumi. Divine Rank Coiling Dragon Heaven menghancurkan palem. Melihat telapak tangan ini, Ye Yuan menarik nafas dingin. Dia bisa merasakan bahwa Coiling Dragon Heaven Devastating Palem ini benar-benar melampaui batas peringkat roh dan mencapai peringkat surgawi yang legendaris. Bayangan hitam di depannya ini sangat kuat sampai membuat rambut orang berdiri. Eksistensi seperti apa orang ini? Tetapi pada saat ini, itu tidak memungkinkannya untuk berpikir terlalu banyak. Pada saat hidup dan mati tergantung pada seutas benang, dia hanya bisa memutar energi esensi di seluruh tubuhnya untuk menyebarkan pagoda surga luas dengan seluruh kekuatannya. Menghadapi telapak tangan yang mengguncang bumi, hanya Fast Heaven Pagoda yang bisa menghalanginya. Bayangan hitam membuat sedikit kejutan. Naga hitam langsung menghilang ke udara tipis, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Bab 912 Anda benar-benar memiliki artefak semuilahi di tangan Anda. Tidak heran ketika Anda memperoleh Heavenly King Bell sebelumnya, Anda tidak bereaksi banyak, kata bayangan hitam agak terkejut. Dalam pandangannya, Ye Yuan harus sangat bersemangat untuk mendapatkan artefak suci kelas Transcendent dengan kekuatannya. Tapi ketika Ye Yuan melihat Heavenly King Bell, dia seperti sumur tua tanpa ryak. Ah apa itu Tuan Long San? Suara ragu tiba-tiba terdengar. Long Teng sebenarnya terbangun tanpa tahu kapan dan mengungkapkan sosoknya. Mendengar nada kata-katanya, dia benar-benar tahu bayangan hitam itu. Aku tidak berpikir bahwa sebenarnya masih ada orang yang mengingat kursi ini di dunia. Eh, kamu benar-benar roh artefak. Naga bangsawan sebenarnya menjadi roh artefak orang lain. Betapa memalukan bagi dirimu sendiri. Bayangan hitam itu berkata dengan tatapan kotor. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, bukankah dirimu yang terhormat menjadi orang yang menjaga izin sebagai anggota perlombaan naga juga. Seberapa baik Anda dibandingkan dengan senior Long Teng. Ye Yuan orang ini adalah yang paling protektif. Mendengar bayangan hitam meremehkan Long Teng, dia tentu saja sangat tidak bahagia. Bahkan bentuk alamat pun berubah. Hal-hal yang Ye Yuan tidak senang, bahkan jika pihak lain adalah kaisar langit, tidak mungkin untuk membuatnya gemetar dan mundur selangkah juga. Ye Yuan, kamu tidak boleh kasar. Tuan Long Sang, adalah, adalah pembangkit tenaga dewa alam. Palem merusak surga palem penghancur diciptakan oleh Tuan Long San. Long Teng jelas sangat menghormati Long San, bahkan sampai tingkat pemujaan. Karena itu, dia benar-benar tidak peduli dengan sikapnya. Mendengar kata-kata Long Teng, Ye Yuan juga kaget tanpa henti. Dia tidak menyangka bahwa bayangan hitam di depannya ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga dewa alam. Selanjutnya, Coiling Dragon Heaven Devastating Palem yang dibudidayakan Ye Yuan sebenarnya diciptakan oleh bayangan hitam ini tepat di depan matanya. Menumbuhkan surga Coiling Dragon Devastating Palem untuk waktu yang lama, Ye Yuan sangat merasakan kekuatan teknik bela diri ini. Menumbuhkan teknik bela diri ini sampai batasnya benar-benar tidak kalah dengan surga 9 Suns Burning Heaven Drizzle Divine King. Untuk dapat menciptakan teknik bela diri tingkat atas, orang ini pasti karakter yang bisa mengguncang langit dan mengejutkan bumi. Kecuali, bahkan jika pihak lain itu lebih kuat, sikapnya membuat Ye Yuan juga tidak senang. Jadi bagaimana jika pembangkit tenaga dewa rilem, keadaan telah berubah dengan berlalunya waktu. Bukankah dia masih tersisa dengan gumpalan jiwa yang tersisa? Ye Yuan berkata tanpa sedikit pun kesopanan. Heh, benar-benar bocah sombong. Kamu pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya dengan jiwa yang tersisa, kan? Atau apakah kamu berpikir bahwa dengan mengandalkan artefak semuilahi yang kamu miliki, kamu dapat menghentikan kursi ini? Long San berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan berkata tanpa menunjukkan kelemahan sedikit pun, dirimu yang terhormat dapat datang dan mencobanya. Keringat dingin Long Teng mengalir deras saat dia mendengarkan di samping. Ye Yuan bocah ini benar-benar terlalu tak terkendali. Lord Long San adalah pembangkit tenaga dewa alam asli. Alam dewa melambangkan tak terkalahkan. Bahkan jika dia hanya gumpalan jiwa yang tersisa, dia juga bukan apa yang bisa dihujat oleh penguasa kerajaan, apalagi Ye Yuan, sebuah alam pencerahan surga yang sangat kecil. Tapi Long Teng juga tahu bahwa alasan mengapa Ye Yuan seperti ini adalah semua karena dia. Di luar teror, Long Teng masih hangat tanpa henti di hatinya. Namun, Long San tidak terbang dalam amarah yang hebat seperti yang dibayangkan Long Teng tetapi malah diam. Setelah beberapa saat, Long San membuka mulutnya dan berkata, bagaimana membunuhmu membutuhkan kursi ini untuk mengambil tindakan secara pribadi. Jangan katakan bahwa kursi ini tidak memberimu kesempatan, warisan terakhir, apakah kamu benar-benar ingin menantang saya T. Ye Yuan juga sedikit terkejut. Dia sudah membuat persiapan untuk bertarung besar. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Long San benar-benar setuju untuk membiarkannya menantang warisan final. Sepertinya Long San sangat percaya diri dengan warisan akhir ini dan merasa bahwa tidak mungkin dia bisa menghapusnya. Lelucon apa? Apakah kamu merasa bahwa Tuan kecil ini adalah seseorang yang bercanda? Kata Ye Yuan. Bocah yang sombong dan sombong. Kamu akan menyesal, Long San berkata. Mungkin, yang menyesal pada akhirnya adalah kamu. Ye Yuan menjadi gayung saat berkata. Tunggu sebentar. Long Teng tiba-tiba memotong pembicaraan dua orang dan membuka mulutnya untuk berkata, Tuan Long San, mungkinkah warisan terakhir yang Anda bicarakan adalah suara Dewa Naga? Sepertinya kamu tahu beberapa hal. Itu benar, justru suara Dewa Naga. Kenapa? Menyesal sekarang. Long San berkata dengan sedikit mengejek. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia berkata dengan jijik, teknik pemancing tingkat rendah semacam ini, apakah Anda pikir saya akan jatuh cinta padanya? Tidak ada penyesalan, kata ini, dalam kamus Tuan kecil ini. Tidak mungkin, Ye Yuan, kamu tidak bisa menantang suara Dewa Naga. Long Teng langsung menginterupsi kata-kata Ye Yuan dan mendesak, suara Dewa Naga adalah salah satu teknik bela diri terkuat Ras Naga. Begitu suara Dewa Naga dilepaskan, gunung dan sungai akan runtuh, gunung dan sungai akan hancur, dan surga dan bumi akan berubah terbalik. Ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dengan kekuatan Anda saat ini, sama sekali tidak ada cara untuk menembus. Long Teng berkata sambil tersenyum, tenang, sekarang di dunia ini, sudah tidak ada yang bisa menumbuhkan suara Dewa Naga sampai tingkat seperti itu lagi. Suara Dewa Naga di sini bahkan tidak memiliki sepersejuta dari itu kekuasaan. Teknik bela diri yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seberapa hebat itu? Bahkan jika itu adalah sepersejuta dari kekuatan, itu juga bukan apa yang bisa ditahan oleh seniman bela diri surga pencerahan kecil yang lemah. Karena Long Teng tahu tentang suara Dewa Naga dan berbicara tentang kekuatannya, Long Zan merasa bahwa tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menerima tes ini. Namun, dia salah. Heh, teknik bela diri terkuat ras naga, kan? Tuan kecil ini, aku, sangat tertarik dengan itu. Aku ingin melihat seberapa kuat suara-suara Naga Dewa ini. Ye Yuan berkata dengan senyum ringan. Ekspresi Long Teng berubah, dan dia tahu bahwa amarah keras kepala Ye Yuan telah menyala. Dia telah menghabiskan waktu lama dengan Ye Yuan dan masih cukup akrab dengan temperamen Ye Yuan. Setelah emosi keras kepala Ye Yuan menyala, bahkan sembilan naga tidak bisa menariknya kembali. Tapi ngomong-ngomong, tanpa semacam dorongan maju dengan momentum yang tak tergoyahkan semacam ini, bagaimana mungkin para jenius tumbuh menjadi kekuatan besar yang sejati. Benar-benar anak yang berani, aku harap kamu masih bisa tersenyum sebentar. Long Zan berkata dengan dingin. Kekuatan suara Dewa Naga, tidak ada yang lebih jelas darinya. Seorang bocah alam pencerahan surga, bahkan jika dia menantang surga, juga tidak mungkin untuk menahannya. Mungkinkah teknik bela diri terkuat Ras Naga menjadi lelucon? Long Zan menoleh ke arah Long Teng dan berkata, Nak, tidak apa-apa jika kamu sendiri direduksi menjadi roh artefak orang lain, pandangan jauh ke depan untuk menemukan penerus ini juga membuat orang tidak berani menyanyikan pujian untuk memujinya. Orang bodoh macam ini, sebenarnya kamu bodoh juga menyukai dia. Tapi Long Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bukan penerus yang saya pilih, tetapi penerus yang dipilih oleh Stas Heaven Fas. Meskipun suara Dewa Naga itu kuat, dalam pandangan saya, dia tidak sepenuhnya tanpa peluang untuk bertahan hidup. Prasasti surga yang luas, bocah ini, mungkinkah dia mandat anak langit? Ini, bagaimana ini mungkin? Mendengar nama ini, Long Zan akhirnya tergerak. Long Teng menganggup dan berkata, fungsi pagoda Fas Heaven hanya digunakan untuk menyembunyikan Prasasti Fas Heaven. Siapa yang dipilihnya untuk menjadi penerusnya? Bagaimana mungkin apa yang aku, roh artefak kecil yang lemah, dapat memengaruhi? Long Zan terdiam dan tidak berbicara selama beberapa waktu. Kejutan yang diberikan informasi ini kepadanya terlalu kuat. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. The Fast Heaven Stellar, nama yang mengejutkan langit dan mengguncang bumi dalam sejarah manusia muncul sekali lagi. Dan pemuda di depan matanya ini sebenarnya adalah penerus yang ditunjuk oleh Fast Heaven Stellar. Setiap penerus Fast Heaven Stellar akhirnya akan matang menjadi pembangkit tenaga listrik yang mengguncang bumi. Setiap kali Fast Heaven Stellar muncul, itu juga akan diikuti oleh kedatangan masa-masa sulit. Pengganti Fast Heaven Stellar akan selalu memainkan peran yang menentukan setiap kali hari yang bergejolak tiba. Karena itu, mereka disebut mandat anak surgawi. Dan sekarang, suara dewa naga sudah dikerahkan. Bab 913. Di dinding batu, ukiran naga terbesar itu benar-benar hidup kembali. Seluruh gua langsung menjadi gelap. Naga raksasa itu bergulung-gulung dalam kegelapan, memberi orang perasaan penindasan yang sangat kuat. Wajah Ye Yuan mirip dengan sumur tua tanpa riak. Seolah benda asing sama sekali tidak ada gangguan padanya. Dia sudah memutar hati seperti monolit hingga batasnya. Meskipun Ye Yuan sangat meremehkan secara verbal, ketika itu benar-benar turun hingga saat ini, ia mengangkat semangatnya hingga 120 persen. Dia tahu bahwa tes dapat membuat longteng begitu husyuk benar-benar luar biasa. Ye Yuan secara alami sadar bahwa ras naga adalah ras yang menakutkan. Kekuatan dan fondasi mereka sama sekali bukan yang bisa dibayangkan oleh orang luar. Agar suara dewa naga bisa disebut teknik bela diri terkuat, itu pasti akan mengejutkan langit dan mengguncang bumi. Tes seperti ini, tidak peduli seberapa serius seseorang melakukannya, itu tidak berlebihan. Retak, retak. Naga raksasa itu berputar-putar di udara. Aura yang mengerikan menjadi semakin dan semakin menakutkan, dan di sana mulai ada kilat dan guntur bergemuruh. Menggambar busur tetapi tidak mengeluarkan panah, seperti pedang tajam yang tergantung di atas, itu membuat orang lebih resah. Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua mata. Mengangkat tangannya, itu adalah coiling dragon heaven Devastating Palem yang menuju ke naga raksasa. Retak, retak. Naga biru belum mendekat ketika disambar petir dan benar-benar terkubur terlupakan. The coiling dragon heaven Devastating Palem yang telah selalu menang sebenarnya bahkan tidak menimbulkan gelombang. Menumbuhkan surgawi naga melingkar ke tingkat pencapaian seperti itu, bocah ini juga seorang jenius yang sulit untuk kebetulan. Ini terlalu buruk, dia terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Long Zhan mengevaluasi Ye Yuan ketika dia melihat adegan ini. Meskipun kata-kata Longtang membuatnya terkejut luar biasa, kesan Ye Yuan yang tersisa padanya adalah bahwa sulit baginya untuk memikul tanggung jawab besar. Poin ini tidak akan memiliki perubahan karena Ye Yuan adalah penerus fast heaven stellar. Suara Dewa Naga memang menakutkan. Kali ini, Ye Yuan benar-benar agak impulsif, kata Longtang sambil menghela nafas. Suara Dewa Naga telah lama bahwa suara Dewa Naga belum benar-benar dimulai, dan itu sebenarnya sudah memiliki kekuatan seperti itu. Ketika dilepaskan sepenuhnya, seberapa mengerikan kekuatan penghancur itu. Longtang tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat dan diam-diam berkeringat dingin untuk Ye Yuan. Longzhan berkata dengan dingin, sepertinya dia bukan mandat anak langit. Prasasti langit raya memiliki waktu di mana itu juga membuat kesalahan dalam penilaian. Besiaplah untuk mengumpulkan mayatnya untuknya. Longtang meliriknya tapi tidak menjawab. Ye Yuan mengerutkan bibirnya dan berkata, benar-benar tidak bisa ya. Teknik bela diri terkuat Ras Naga memang sesuai dengan reputasinya. Sepertinya hanya ada bentrok langsung. Ye Yuan tidak arogan sejauh mengandalkan pada satu Coiling Dragon Heaven Devastating Palem untuk menyebarkan teknik bela diri terkuat Ras Naga. idenya adalah hanya mengganggu tempo kondensasi dari suara Dewa Naga. Tetapi dia tidak menyangka bahwa suara Dewa Naga ini benar-benar hebat sampai sejauh itu. Namun, Ye Yuan tidak putus asa. Dia secara alami memiliki penilaian sendiri untuk berani menantang suara Dewa Naga. Karena ini adalah tanah warisan, seharusnya dengan harapan akan ada keturunan yang mampu mewarisi mantel. Dan suara Dewa Naga yang sejati, lupakan dia, Ye Yuan, bahkan pemimpin klan Naga saat ini mungkin tidak bisa menahannya. Apa gunanya mendapatkannya? Oleh karena itu, ketika suara Dewa Naga ini mengerikan, kekuatannya pasti akan dikendalikan dalam batas tertentu. Tentu saja, meski begitu, untuk Ye Yuan saat ini ingin menarik melalui, itu kemungkinan besar juga. Jika tidak, Long Zan tidak akan membiarkan dia menerima tantangan dengan penuh percaya diri. Retak, retak, gemuruh. Aura yang datang dari langit menjadi semakin mengerikan seolah-olah akhir dunia benar-benar akan tiba. Long Teng mengatakan bahwa gunung dan sungai akan runtuh, dan langit dan bumi akan terbalik. Itu memang tidak salah. Naga raksasa ini baru saja terwujud dari ukiran batu. Meskipun tangguh, kekuatannya terbatas. Jika pembangkit tenaga Dewa Rilem Ras Naga datang dan menampilkan gerakan ini, kemungkinan akan melubangi alam divine. Tiba-tiba, langit menjadi tenang. Naga raksasa juga berhenti berputar-putar, berhenti di langit, mata naganya menatap lurus ke arah Yeyuan. Segalanya tampak telah berhenti. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Yeyuan tahu bahwa suara Dewa Naga yang sebenarnya akan segera satu suap. Ketika pil obat memasuki perutnya, organ-organ internal Yeyuan merasa seperti mereka akan terbakar. Keringat dingin mengucur deras di dahinya. Menelan begitu banyak pil obat TR8 dalam sekali jalan. Bocah ini sudah gila, Long Zan berkata dengan kaget. Untuk surga pencerahan alam seniman bela diri menelan pil obat TR8, mereka benar-benar tidak bisa menahan kekuatan Tindakan ini secara alami tak terbandingkan gila dalam pandangan Long Zan Yeyuan hanya berani mengkonsumsinya dengan mengandalkan bahwa tubuh berdagingnya kuat. Tetapi menelan begitu banyak dalam sekali jalan masih membuatnya merasa bahwa tubuhnya akan meledak. Tapi tubuh Yeyuan sendiri, dia tahu batas kemampuannya. Pil obat yang dikonsumsi pasti dalam batas yang dapat diterima. Di penciptaan esensi dapat membuat energi esensi dalam tubuh menghasilkan tanpa henti. Pil fisik tiruan kura-kura hitam dapat membiarkan perisai perlindungan energi esensi seniman bela diri meningkat 10 kali lipat dalam kekuasaan sangat menantang surga. Kedua pil obat ini adalah resep kuno. Kesulitan untuk memurnikannya sangat tinggi. Bagaimana dia mendapatkannya? Long Zan berkata dengan Long Teng berkata dia memperbaiki sendiri. Long Zan tidak bisa menahan diri dan berkata dengan tidak percaya tidak mungkin. Kedua pil obat ini adalah pil obat tier 8. Bahkan seorang alkimia mulia mungkin tidak dapat memperbaikinya. Bagaimana mungkin dia, alam pencerahan surga yang sangat kecil mungkin memperbaikinya. Lord berkata tanpa daya, jika Tuan Long Zan tidak percaya padaku, aku juga tidak bisa melakukan apa-apa tentang hal itu. Pemahamanmu tentang Yeyuan terlalu kecil. Prasasti langit besar pasti memiliki alasan untuk memilihnya. Long Zan terdiam. Tepat pada saat ini, naga raksasa perlahan membuka mulutnya. Energi tak berwujud yang bisa menghancurkan langit dan bumi langsung menyerang Yeyuan. Tidak ada suara, tidak ada gelombang energi juga. Serangan ini hampir selesai dalam sekejap. Tidak ada proses transmisi sama sekali. Dong Gong besar, lonceng besar langsung meledak terbang. Itu adalah Bell Raja Surgawi. Heavenly King Bell ini memang artefak suci pertahanan yang sangat kuat. Tetapi menghadapi serangan yang mengerikan, Heavenly King Bell segera diledakkan. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Uh Warg. Yeyuan segera muntah seteguk darah besar. Serangan ini sudah membuatnya menderita luka-luka. Pada saat yang sama, Yeyuan memutar art generasi naga tyrant dengan heboh dan mulai memulihkan luka di dalam tubuhnya. Tapi saat itu, jiwa surgawi Yeyuan tiba-tiba bergidik, seolah-olah itu dilanda sesuatu. Heavenly King Bell bertahan. Serangan kedua ini, Yeyuan hanya bisa dengan kuat menahannya sendiri. Meskipun Pil Black Tortoise Tyrant Pisik memperkuat kekuatan pertahanannya 10 kali, di bawah serangan ini, Yeyuan masih terluka parah. Aspek yang benar-benar mengerikan dari suara Dewa Naga terletak pada bahwa itu adalah serangan bibrida dari serangan gelombang naga dan serangan jiwa surgawi, sama sekali tidak mungkin untuk dijaga. Serangan gelombang suara yang dibentuk oleh Dewa Naga bahkan dapat menghancurkan ruang, apalagi jiwa surgawi. Bocah ini sudah pasti mati. Long San agak sombong atas kemalangannya saat dia berkata. Long Teng meliriknya dan berkata dengan tenang, itu mungkin tidak begitu. Bab 914 Ledakan Tembakan energi takasat mata lainnya hancur berat ke arah Yeyuan. Kali ini, Yeyuan mengeluarkan pagoda Fast Heaven. Meski begitu, kekuatan tumbukan yang luar biasa masih mengirimnya terbang sekali lagi. Kekuatan obat dari pil penciptaan esens-esens dengan cepat mengalir menjauh. Bahkan perisai pelindung energi esensi yang diproduksi oleh Black Tortoise Tyron Pisik pil menjadi lebih tipis juga. Suara Dewa Naga memang layak disebut teknik bela diri terkuat Ras Naga. Pertahanan yang tangguh seperti Yeyuan sebenarnya tidak mampu menahannya juga. Tetapi pada saat ini, Longzan sudah dungu dengan takjub. Karena Voice of the Dragon, serangan jiwa-dewa-dewa sebenarnya tidak memiliki efek pada Yeyuan sama sekali. Sepertinya terlepas dari penyimpangan konsentrasi awal yang paling singkat, Yeyuan tidak memiliki reaksi setelah itu lagi. Seluruh fokusnya digunakan untuk mempertahankan tubuh fisiknya. Bagaimana ini mungkin, suara serangan jiwa-dewa-dewa naga sangat mengerikan. Bahkan jika aku berada di masa Jayaku, aku tidak bisa menahan serangan jiwa-dewa-dewa naga. Bagaimana anak nakal ini melakukannya? Longzan berkata dengan tak percaya. Longteng tersenyum tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Dia tahu bahwa serangan jiwa surgawi tidak bekerja pasti karena efek dari soul suppressing paru. mutiara ini sangat misterius. Bahkan Viengot Jialan menderita kerugian besar di tangannya. Apa yang bisa dilakukan oleh voice of the dragon god yang sangat kecil yang semuanya dicuci untuk yeyuan. Kecuali jika itu adalah suara dewa naga yang sebenarnya, jika tidak, itu tidak mungkin untuk membuat yeyuan menyerah pada jiwa surgawi. Tidak, mungkin suara dewa naga yang sebenarnya juga tidak bisa menembus pertahanan soul suppressing paru. Sesuatu yang bahkan ditakuti oleh iblis, betapa hebatnya kekuatannya, tidak terbayangkan. Hanya saja tidak mungkin bagi Long Tang untuk mengatakan ini kepada Long Shan. Yeyuan adalah penerus yang ditunjuk oleh Fast Heaven Stellar, yang juga tuannya. Bahkan jika Long Shan adalah senior yang dihormati, tidak mungkin baginya untuk membocorkan rahasia terbesar Yeyuan juga. Kebal terhadap serangan jiwa surgawi, suara dewa naga setara dengan patah lengan. Peluang kemenangan Yeyuan juga meningkat pesat. Yeyuan melolong panjang dan benar-benar mengerahkan kekuatan darah naga di dalam tubuhnya. Ditambah dengan perisai pelindung yang terbentuk dari energi esensi, itu praktis dilengkapi dia menjadi kulit kura-kura. Namun meski daging ini sudah sangat kuat. Bahkan jika serangan jiwa surgawi tidak berguna melawannya, kerusakan gelombang suara ketubuh fisiknya juga mematikan. Suara Dewan naga, sembilan hitungan suara prajna, setiap gema melampaui yang terakhir. Saat ini, itu hanya gema keempat, dan dia sudah hampir mencapai batasnya. Apakah anda pikir dia bisa melewati lima gema di belakang? Seseorang sekuat Longsan, ketenangannya secara alami melampaui rata-rata pria, menenangkan diri dengan sangat cepat. Meskipun kata-katanya tidak memaafkan, dia memang menatap Ye Yuan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Ye Yuan mungkin jauh melebihi harapannya. Untuk seorang seniman bela diri rilem surga pencerahan sangat sedikit untuk dapat melakukannya untuk langkah ini, itu hanya merasa bahwa dia bisa melewatinya. Longsan melirik Longteng dan berkata dengan dingin, bodoh. Ledakan. Sembilan Gemah Suara Prajna, sebenarnya, tidak ada suara sama sekali. Apa yang ada, hanyalah serangan gelombang suara. Besarnya serangan gelombang suara ini masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Ketika Gemah kelima tiba, itu langsung menekan Ye Yuan ke tanah. Ye Yuan saat ini bermandikan darah sebelum ini sudah hampir habis. Dia sudah tidak memiliki energi esensi yang tersisa untuk mengendalikan pagoda surga raya untuk dipertahankan. Ledakan. Gemah ke-6 akan segera tiba. Ye Yuan terkapar di tanah dan sudah tidak bisa menggerakkan otot. Dia hanya bisa dengan kuat menahan pukulan ini. Namun, setelah serangan ini, aura Ye Yuan sudah lemah ke ekstrim. Melihat adegan ini, ekspresi Longteng sangat jelek. Hatinya dipenuhi kecemasan, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa saat ini. Mungkinkah itu, aku harus menggunakan ukuran terakhir. Longteng menghela nafas dalam hatinya. Tindakan terakhir yang disebutnya adalah membakar sisa hidupnya, untuk membiarkan pagoda surga yang luas membantu Ye Yuan menahan gema berikutnya. Tapi dengan begitu, jiwa Longteng pasti hancur. Kamu ingin mengorbankan dirimu untuk membantunya mencapai tujuannya. Tidak sepadan, tidak bisa menyelamatkannya juga. Dalam keadaanmu saat ini, paling banyak kamu hanya bisa mengendalikan artifakuasi ilahi itu sekali saja. Gemah ke-8 dan gemah ke-9 dikembali, tidak mungkin dia bisa menahannya. Longshan melihat pikiran Longteng dengan satu lirikan dan berkata, Jadi apa, dia tuanku, lebih penting lagi, dia datang ke caotik Devil Sea untukku. Bahkan jika aku mati, aku juga tidak bisa membiarkannya mati di depanku. Longteng berkata dengan sangat tenang. Hidup selama beberapa puluh ribu tahun, Longteng sudah acu-ta'acu terhadap beberapa hal juga. Selesai berbicara, Longteng menarik napas dalam-dalam dan akan kembali ke dalam pagoda Fast Heaven. Pada saat yang sama, Gemah ke-7 turun dengan tenang, namun menakutkan. Longteng baru saja akan bergerak, tetapi menemukan keheranannya bahwa Aura Yeyuan naik dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ledakan. Yeyuan menangis keras. Suara raungan naga keluar. The Coiling Dragon Heaven Devastating Palem melompat sekali lagi dan berselisih dengan Gemah ke-7. Tabrakan ini membuat Yeyuan terbang Gerombolan kesusahan surgawi turun dengan melolong dan langsung menghantam tubuh Yeyuan. Namun, Yeyuan benar-benar lupa akan hal itu. Jenis kesengsaraan surgawi kecil ini bahkan tidak bisa menggaruk gatal Yeyuan untuknya sekarang. Dia, dia benar-benar memperbaiki tulang naga purba dan memulai evolusi garis keturunan. Longteng bergumam pelan. Longzhan tidak berbicara. Dia terdiam. dia tidak berpikir bahwa Yeyuan benar-benar bisa memperbaiki tulang naga purba di titik akhir. Tingkat kemajuan Yeyuan untuk memurnikan naga purba pergi tidak bisa bersembunyi dari mata Longzhan sama sekali. Dia tahu bahwa untuk Yeyuan ingin benar-benar memperbaiki tulang naga purba, itu masih membutuhkan periode waktu yang cukup lama. Tapi tepat pada saat yang menentukan hidup dia benar-benar mandat anak langit. Longzhan berpikir dalam hatinya. Benar-benar menyempurnakan tulang naga purba, tubuh berdaging Ye dan energi esensi tumbuh dengan cepat. Coiling Dragon Heaven Devastating Palem Yeyuan melepaskan Coiling Dragon Heaven Devastating Palem tanpa ragu lagi, bergemuruh menuju gema kedelapan. Gema kedelapan terlalu kuat, Yeyuan diledakkan sekali lagi. Tetapi pada saat ini, serangan seperti itu tidak mampu menghentikan kebangkitan momentum Yeyuan. Di tengah baut berulang kesengsaraan surgawi, Yeyuan menentang suara Dewa Naga. Seolah-olah dia adalah Dewa Naga sejati. Ledakan. Sebelum gema kesembilan, Yeyuan selesai melampaui kesengsaraan dan meledak sampai ke pencerahan surga tingkat ketujuh. Tetapi itu tidak berakhir, auranya terus naik, melonjak menuju pencerahan surga tingkat kedelapan. Energi mengerikan yang terkandung di dalam tulang naga purba jauh lebih kuat dibandingkan dengan darah naga setengah dewa. Yeyuan tidak bisa mencernanya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ranah kultifasi energi esensinya seperti air banjir yang menghancurkan bendungan, keluar dari kendali. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Sementara Yeyuan saat ini merasa seperti dia dipenuhi dengan kekuatan ledakan dari kepala sampai ujung kaki, dengan perasaan harus melepaskannya dari dadanya. Dia mengangkat tangan kanannya, void dragon shadow pang keluar dengan raungan. Persetan suaramu dengan dewa naga. Ledakan untukku, Yeyuan berteriak keras. Bab 915. Meledak dengan pukulan, sosok Yeyuan mundur terpukul terbang, menstabilkan dirinya sendiri pada akhirnya. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ledakan Naga raksasa di udara menghilang dengan suara keras, berubah menjadi awan yang compang camping, dan akhirnya menghilang. Dua ini akhirnya pulih kepenampilan itu sebelumnya. Kecuali, naga raksasa di dinding batu sudah menghilang. Ye Yuan duduk bersila di tempat dan mulai mencerna manfaat yang dibawa dengan menghaluskan tulang naga. Saat ini, ranah kultivasi energi esensi Ye Yuan sudah menerobos ke alam pencerahan surga tingkat ke-9. Tubuhnya yang berdaging bahkan menerobos dengan selisih yang besar, dan dengan kuat melangkah ke tier 8 tingkat menengah. Lord Long San, sepertinya, penerus fast heaven stela tidak sesedih yang Anda pikirkan. Long Teng berkata, agak geli. Bayangan hitam tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar itu. Bakat Ye Yuan ini memang jauh melebihi imajinasinya. Ini tidak mungkin untuk menyelesaikan tantangan, Ye Yuan benar-benar menyelesaikannya. Menurut penilaian Long San, sebelum ini, Long San telah lama menentukan bahwa Ye Yuan tidak dapat menolak suara dewa naga. Bahkan jika dia memurnikan darah naga setengah dewa, membawa tulang naga purba, dan memolah gelombang naga ke peringkat roh tingkat menengah, itu tidak akan memotongnya juga. Tapi sekarang, Ye Yuan menggunakan pukulannya untuk memukul wajahnya dengan kejam. Bocah ini sebenarnya sangat berhasil. Bayangan hitam itu mendengus dingin tetapi tidak membantah. Long San memiliki harga dirinya. jika dia salah, maka dia salah. Dia tidak akan membalas apapun tentang masalah ini. Melihat Long San tidak berbicara, Long Teng memiliki perut penuh dengan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Tuanku, saat itu, kamu meninggalkan klan naga ketika kamu berada di masa jayamu. Kenapa begitu? Dewa bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekitar seratus ribu tahun yang lalu, Long San adalah pemimpin terakhir klan dewa dewa klan terakhir. Tetapi ketika dia berada di masa jayanya, dia meninggalkan klan naga dengan tenang sendirian dan tidak terdengar lagi sejak saat itu. Tidak lama setelah itu, pembangkit tenaga dewa alam semua menghilang dalam semalam. Tidak ada lagi berita dari Long San. Apa yang terjadi saat itu, tidak ada yang tahu sama sekali. Sekarang Long Teng berlari ke Long San, dia tentu ingin pertanyaannya dijawab. Heh, kursi ini meninggalkan klan naga saat itu, sebenarnya karena aku menerima panggilan dewa naga lama. Kau seharusnya tahu, harta tertinggi klan kita, token naga suci, diambil oleh dewa naga tua. Long Zan berbicara tanpa lelah seperti dia menggambarkan masalah yang sangat normal. Tapi sangat terkejut. Dewa naga tua dari mulut Long Zan adalah pemimpin klan sebelumnya sebelum Long Zan. Dikatakan bahwa kekuatannya sangat luar biasa. Long Zan dibesarkan oleh pemimpin klan tua sendirian. Heh, kekuatan dewa naga tua adalah apa yang sama sekali tidak bisa kamu bayangkan. Bahkan ketika aku berada di masa Jayaku, aku juga tidak bisa mengalahkan salah satu waktu seratus ribu tahun menghapus terlalu banyak hal. Bahkan klan naga juga menyembunyikan banyak rahasia. Tuanku, lalu, kemana perginya pembangkit tenaga dewa? Apa yang terjadi di dunia seratus ribu tahun yang lalu? Long Teng mengajukan pertanyaan paling kritis. Saat ini, semua seniman bela diri dunia surgawi semua prihatin dan mencari jawaban atas pertanyaan itu. Long Zan kumpalan jiwa sisa yang ditinggalkan oleh tubuh asliku saat itu untuk menggunakan untuk menjaga wilayah naga berdaulat. Meskipun aku memiliki beberapa ingatan tubuh asli, sebagian besar ingatan, terutama ingatan yang berkaitan dengan dewa alam, semuanya sudah terhapus sudah. Long Teng kaget, dia tidak berpikir bahwa akan ada hal seperti itu. Long Teng akhirnya berhasil bertemu dengan pembangkit tenaga listrik dewa alam, tetapi ingatannya benar-benar terhapus. Misteri Dao Surgawi menghilang, semakin banyak dikejar, orang asing dan lebih membingungkan itu. Hei, aku sudah lulus ujian, di mana hadiahnya? Yeyuan sudah selesai berkonsolidasi pada dewa yang tahu kapan dan sebenarnya langsung datang untuk meminta hadiah, dan sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada melihat adegan ini, Yeyuan tidak bisa menahan diri untuk berkata-kata ketika berkata, orang ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Dia tidak akan lari seperti ini, kan? Omong kosong, Lord Longzan adalah orang yang suka berkata-kata. Bagaimana mungkin dia bisa lari? Long Teng segera mencela. Yeyuan berkata sambil tersenyum, heh, jangan pedulikan itu. Aku hanya ingin tahu, Transcendence sebelum ini. Dia tidak akan secara langsung memberiku artefak surgawi kali ini, kan? Suara Yeyuan belum memudar ketika celah langsung terbuka di kekosongan. Cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam kekosongan dan langsung memenuhi seluruh gua. Tekanan naga tanpa batas, seolah-olah itu adalah galaksi di langit mengalir turun. Melihat adegan ini, nya. Kis, tekanan naga yang kuat. Senior Longteng, kamu juga anggota klan naga. Apa kamu tahu benda apa ini? En, Senior Longteng. Yeyuan memandang kearah Longteng tetapi menemukan bahwa Longteng menatap lekat-lekat ke item yang perlahan muncul di kehampaan. Mungkinkah? Mungkinkah? Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Longteng bergumam. Kamu tidak melihat salah. Itu token naga suci. Pada saat ini, sosok Longtan perlahan muncul sekali lagi. Yeyuan tanpa sadar menatap kearahnya, dan ekspresinya tidak bisa membantu berubah. Kamu. Token naga suci muncul, misiku juga lengkap. Secara alami aku akan lenyap seperti kabut dan asap. Hanya saja, aku tidak tahu apakah tubuh aslinya masih hidup atau tidak. Tatapan Longtan memandang kearah kekosongan tak berujung seolah ingin menemukan jejak tubuh aslinya. Namun seratus ribu tahun telah berlalu, di mana pembangkit tenaga listrik realiti dewa pergi, tidak ada yang tahu juga. Dia, Longtan, tentu saja tidak tahu juga. Pada saat ini, Longtan, masa bayangan hitam itu, secara bertahap menjadi pingsan dan akan segera menghilang. Berat, token naga suci adalah harta tertinggi ras naga dan juga simbol identitas pemimpin klan. Sekarang setelah kamu mendapatkannya, kamu harus melepaskan diri dari ras manusia dan menjadi anggota ras nagaku. Ini memberi anda kekuatan besar. Sebaliknya, anda harus berani menembakkan air dan banjir untuk perlombaan naga juga. Longtan berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan membeku, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya seorang manusia, ini tidak yang harus dilakukan di masa depan, saya memiliki keputusan akhir, sementara kamu. Jangan. Saat ini, garis keturunan ras naga Ye Yuan sebenarnya sudah bisa menyaingi bangsawan. Tapi tidak peduli apa, Ye Yuan tidak pernah menganggap dirinya sebagai anggota ras naga. Ingin dia melepaskan identitasnya sebagai manusia dan benar-benar menjadi naga, itu adalah sesuatu yang mustahil. Longtan merenung sejenak dan tiba-tiba berkata, aku tahu bahwa kamu, pang ini tidak akan patuh. Lupakan saja, bagaimana bertindak di masa depan, itu urusanmu. Tapi kamu harus berjanji padaku, jika klan naga memiliki kebutuhan, Anda harus membantu. Jika suatu hari Anda tidak ada lagi, kembalikan token naga suci ke klan naga. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata dengan anggukan, itu bukan tidak mungkin. Baiklah, aku janji, ketika klan naga dalam kesulitan, aku akan mengambil tindakan. Bayangan hitam menjadi semakin redup. Longzan akhirnya menatap longteng dan berkata, kamu, bocah ini, juga panah di akhir penerbangannya. Lupakan saja, ini adalah skanda di Feinstone, ambillah. Sebelum pergi, aku akan memberimu hadiah lain nasib baik. Dewa naga tua juga bisa diartikan sebagai dewa naga sebelumnya. Tapi aku akan pergi dengan dewa naga tua karena tidak muncul lagi setelah nanti. Bab 916 Longzan membentuk segel dengan kedua tangan. Awan gas hitam dipancarkan dari dalam bayangan hitam longzan dan langsung masuk ke dalam tubuh longteng. Setelah gas hitam memasuki tubuh longteng, auranya langsung menguat. Ini adalah jejak kekuatan jiwaku yang terakhir. Menyelamatkannya juga tidak ada gunanya, mungkin juga memberikannya kepadamu. Dengan jejak kekuatan jiwa ini, kamu harus dapat memulihkan 30-40% dari kekuatanmu. Ditambah batu surgawis kanda, tak lama, Anda harus dapat pulih ke kondisi puncak, longzan berkata dengan tenang. Yeyuan sedikit terkejut di sampingnya. Gumpalan jiwa sisa longzan ini jelas sudah sangat lemah. Sebenarnya masih memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatan dari pembangkit tenaga dewa alam memang tak terbayangkan. Terima kasih banyak, Tuan Longzan. dan berkata, kekuatan jiwaku terkuras, aku hanya tersisa jejak kesadaran residual. Apakah itu pergi dengan angin atau kembali ke tubuh asli, aku sangat menantikannya juga nak, jangan lupakan janjimu. Selesai berbicara, tubuh longzan menjadi semakin ilusi, sampai akhirnya menghilang. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silahkan klik www.com untuk berkunjung. Dan datang ke tangan Yeyuan. Ketika Longteng melihat item ini, dia langsung sangat gelisah, token naga suci. Ini benar-benar token naga suci. Sudah hilang selama lebih dari 100 ribu tahun. Aku tidak berpikir bahwa itu benar-benar terkubur di dalam lubang pembantaian surgawi ini. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia saat itu? Yeyuan berkata dengan rasa ingin tahu, benda ini benar-benar harta karun pacarmu. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu juga tidak jauh berbeda dari tongkat api. Orang tidak bisa menyalahkan Yeyuan karena penasaran juga. Hal ini yang terlihat mirip dengan staff pendek di depannya benar-benar terlalu biasa. Seluruh tubuhnya hitam pekat, bahkan ada bekas-bekas kausan di tubuh staff. Itu tidak memiliki jejak undulasi energi esensi sedikitpun. Dibandingkan dengan keheranan luar biasa dari ketika itu muncul, perbedaannya terlalu besar. Mainan jelek semacam ini sebenarnya juga berani mengklaim sebagai harta tertinggi klan naga. Sampah, token naga suci adalah artefak surgawi. Bagaimana bisa kau dan aku bisa menilai artefak surgawi yang muncul, kemungkinan besar. Hari yang bergejolak benar-benar akan tiba. Long teng berkata dengan ekspresi serius. Dao-dao menyusut ke nol, semua artefak surgawi juga tenggelam dalam sejarah. Sekarang artefak surgawi telah turun ke dunia lagi, Long teng terus memiliki firasat-firasat. Berbicara tentang artefak surgawi, apa itu vele surga agung. Juga, mutiara penekan jiwa. Uh, aku tidak bisa mengerti tentang apa itu semua. Yeyuan berkata tanpa daya. Long teng terdiam. Artefak surgawi juga sangat misterius baginya. Lupakan dia, bahkan Fang Tian juga tidak tahu seperti apa keberadaan fast heaven setel itu. Lupakan, lupakan, lebih baik keluar dulu, karena ini bagus, simpan dulu, lalu katakan. Tapi, bagaimana kita pergi? Yeyuan berkata tanpa berkata-kata. Long zan orang itu menghilang begitu saja, meninggalkan mereka terjebak di dalam gua ini. Long teng berkata, tempat ini harus menjadi ruang yang independen. Ingin keluar dari sini, kita harus menghancurkan ruang di sini. Mem, suara dewa naga begitu kuat, dan tidak ada cara untuk menghancurkan ruang ini. Dalam kondisi kita saat ini, kita tidak bisa keluar sama sekali. Yeyuan berkata tanpa daya. Serangan gelombang suara-suara naga dewa sangat kuat. Itu bahkan membuat getaran muncul di ruang angkasa. Tapi itu masih tidak menghancurkan ruang ini. Meskipun kekuatan Yeyuan meningkat pesat, untuk membuatnya menghancurkan ruang ini, dia memeriksa dirinya sendiri dan tahu bahwa dia juga tidak memiliki kemampuan ini. Long teng merenung sejenak dan tiba-tiba berkata, menurut catatan dalam klan, naga suci token memiliki kemampuan untuk menghancurkan kekosongan. Dia menuangkan energi esensi ke token naga suci. Tapi, tidak ada reaksi sama sekali. Seperti yang diharapkan, apakah itu tongkat api? Yeyuan berkata tanpa berkata-kata. Long teng melotot padanya dan berkata dengan kesal, artefak surgawi digunakan oleh kekuatan dewa rilem. Ingin mengaktifkan token naga suci, Anda harus menggunakan esensi surgawi. Esensi surgawi, apa itu? kata digunakan oleh kelompok kekuatan dewa. Setelah ki mistis memasuki tubuh dan disempurnakan oleh kelompok kekuatan dewa, itu akan dikonversi menjadi esensi surgawi. Long teng menjelaskan. Mengenai Long teng mengetahui hal-hal ini, Yeyuan tidak terkejut. Perlombaan naga adalah salah satu ras dengan warisan terpanjang. Mereka pasti tahu beberapa hal yang tidak diketahui dunia luar. Tapi menghitung saat ini, itu adalah kedua kalinya Yeyuan mendengar mistik kinama ini. Tapi, di mana saya mendapatkan esensi surgawi? Tanpa esensi surgawi, bukankah ini hanya tongkat api di tangan saya? Yeyuan berkata tanpa berkata-kata. Esensi surgawi, bukankah kamu memilikinya? Long teng tiba-tiba menatap Yeyuan dengan senyum yang bukan senyum. Yeyuan tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia mendengar itu. Tiba-tiba mengejutkan bangun, dia berkata, Anda mengatakan, energi esensi aneh di laut energi esensi saya. Long teng berkata sambil tersenyum, itu benar. Esensi surgawi ini sangat berharga. Mereka semua diperoleh oleh Fang Tian di Godsfall Mountain Reng setelah melelahkan kemampuannya saat itu. Setiap tetes itu sangat berharga. Tetapi tidak berharap energi esensi aneh ini sebenarnya esensi surgawi yang digunakan oleh pembangkit tenaga dewa alam. Kecuali, seniman bela diri di bawah dewa-dewa benar-benar tidak dapat melepaskan kekuatan sejati esensi surgawi. Bagi Yeyuan, fungsi esensi surgawi hanyalah untuk teknik bela diri instan. Jika pembangkit tenaga dewa alam tersebut menemukan bahwa ia menggunakan esensi surgawi seperti ini, mereka pasti akan marah sampai mereka keluar dari tumpukan mayat. Tapi untungnya, Yeyuan juga menyadari bahwa benda ini sangat berharga dan belum pernah benar-benar menggunakannya sejak mendapatkannya sampai sekarang. Yeyuan menembak Longteng dengan tatapan silang dan berkata, kamu sudah tahu ini sejak lama dan sebenarnya tidak memberitahu saya selama ini. Apakah kamu tidak takut bahwa aku menyianyiakan esensi cara menggunakannya juga urusanmu. Yeyuan benar-benar dikalahkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan memobilisasi beberapa tetes esensi surgawi dengan hati-hati dan menuangkannya ke dalam token naga suci. Tiba-tiba, token naga suci memancarkan cahaya yang menyilaukan. Yeyuan belum mengaktifkannya ketika aura mengerikan ditransmisikan seperti ketika itu baru saja muncul. Swoosh! Swoosh! Yeyuan tiba-tiba mengerahkannya, tiba-tiba memberikan smash ke arah kekosongan. Area ruang ini sebenarnya terfragmentasi terpisah inci demi inci dalam hitungan detik. Ledakan. Seluruh ruang tiba-tiba runtuh. Sosok Yeyuan dan Longteng menyusut dan dihisap oleh semacam kekuatan misterius. Puff! 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 Di atas lantai dua pavilion, beberapa lusin lentera itu langsung padam. Melihat adegan ini, Saokai tiba-tiba berdiri dan berkata dengan kerutan, apa yang terjadi? Kamu Yeyuan He, sesuatu tidak akan terjadi, kan? Bos Ye sangat tangguh, tidak mungkin terjadi sesuatu, kata Anren. Dengan deru, ruang berfluktuasi ringan. Sosok Yeyuan muncul di dalam bangunan pavilion sekali lagi. Melihat Yeyuan muncul, Anren berkata dengan tawa yang hangat, apa yang saya katakan. Di dunia ini, seseorang yang dapat membuat Bos Ye mengalami kecelakaan belum lahir. Idola Anren terhadap Yeyuan sudah mencapai tingkat buta. Tapi ekspresi Saokai berubah dan dia berkata, kamu Yuan, kamu. Kamu menerobos lagi. Yeyuan hanya pergi ke ruang itu selama beberapa hari dan benar-benar menembus tiga bidang kecil berturut-turut. Dia sudah hampir menerobos ke Paseles Rilem. Kecepatan peningkatan semacam ini benar-benar terlalu keterlaluan. Bab 917 Bergemuruh Di luar wilayah naga Soverein, 12 eksalt yang saat ini sedang bermeditasi tiba-tiba membuka mata mereka, masing-masing dan setiap dari mereka sangat terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa wilayah naga berdaulat mulai runtuh? Kata eksalt dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin, wilayah naga berdaulat ini jelas merupakan gua dari kekuatan dewa alam. Siapa yang bisa membuatnya runtuh? Fire eksalt berkata dengan wajah penuh rasa tidak percaya juga. 12 eksalt semua memendam harapan yang sangat tinggi untuk wilayah naga Soverein. Kalau tidak, bahkan jika mereka mengirim orang ke dalam, itu juga tidak mungkin untuk terus menunggu di luar. Orang harus tahu bahwa lubang pemotongan surgawi ini hanya dibuka selama setengah tahun. Setiap menit setiap detik sangat berharga. Dengan waktu menunggu ini, mereka akan lama pergi ke tempat lain untuk mencari harta karun. Wilayah naga berdaulat runtuh, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi di dalam. Aku bertanya-tanya, mungkin, jenderal pembantaian kita akan terutama Si Yin. Dia menggigit bibirnya dengan ringan, wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa. Jika dia kehilangan Ye Yuan, maka perjalanan ini bisa dikatakan sia-sia. Dengan ini, perbedaan antara dia dan Exalt lainnya akan semakin besar. Tetapi Exalt Cold Blood membawa pemandangan ini sepenuhnya ke matanya dan berkata dengan senyum ringan, mengapa saudari muda Si Yin tampaknya sangat prihatin dengan para jenderal pembantaian Anda. Mungkinkah itu, Anda menyukai anak lelaki yang cantik itu? Si Yin terkejut dalam hati, tetapi ekspresinya berubah dingin, dan dia berkata, apakah Anda pikir semua orang sama-sama berdarah dingin seperti Anda? Cold Blood tidak memperhatikannya dan masih tersenyum ringan ketika dia berkata, heh, 10 tahun yang lalu, sister muda Si Yin pindah sendiri, tetapi memperoleh sejumlah barang bagus. Saat ini, wilayah berdaulat naga ini dapat dipertimbangkan secara menyeluruh. Sudah dilakukan, tetapi semua orang tidak mendapatkan apa-apa. Sejak adik perempuan Si Yin tahu tentang tanah harta, dapatkah Anda menyatukan semua orang di sana? Pada saat kata-kata ini keluar, yang mulia lainnya tanpa sadar memandang ke arah Si Yin. Memasuki Heavenly Slotter terakhir kali, selain dari dua exalt yang binasa, manfaat yang exalt lain peroleh tidak banyak. Sementara yang memiliki panen terbesar tidak diragukan lagi adalah nyala api dan Si Yin, kedua orang ini. Blazing Fire memperoleh manfaat di dalam wilayah naga berdaulat ini. Tapi kemana Si Yin pergi selalu menjadi misteri. Jika semua orang memperoleh manfaat di wilayah naga Sovereign kali ini, secara alami tidak akan ada orang yang akan mengalihkan fokus mereka ke Si Yin. Namun, sekarang wilayah naga berdaulat runtuh, semua jenderal pembantaian mungkin telah mati di dalam. Secara alami akan ada orang yang memalingkan pandangan mereka ke Si Yin. Ekspresi Si Yin berubah dingin, dan dia berkata, Cold blood, apa maksudmu? Hehehe, apa maksudku, apakah kamu masih tidak tahu? Memasuki Heavenly Kan. Jika ada barang bagus, jangan sembunyikan dan selipkan itu, semua orang mencari harta bersama, Panen pasti akan berbeda juga. Apakah kamu tidak setuju, semuanya? Cold blood memiliki senyum lebar di wajahnya tetapi tampak sangat berbahaya. Ya, saudari muda Si Yin, kamu mungkin juga tidak menemukan Yeyuan untuk memasuki wilayah kekuasaan naga, kan? Kata Eksalt lainnya. Si Yin, jika ada tempat yang bagus, mengapa kamu tidak mengungkapkannya? Netherkill yang tidak berbicara selama ini juga berbicara dalam kejadian langka kali ini juga. Jika itu yang lain, Si Yin tidak akan terlalu peduli. Tapi Netherkill membuka mulutnya, dia tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Dengan ini, semua ujung tombak para Eksalt menunjuk padanya. Ini membuatnya merasa seolah-olah sedang duduk di atas paku. Wow, sekelompok pria dewasa selalu mengintimidasi wanita. Kalian sekelompok Eksalt cukup cakep, ya. Saat itu, suara malas terdengar. Para Eksalt terkejut dan buru-buru menoleh dan melihat ke atas. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan memimpin sekelompok orang yang saat ini berjalan keluar dari arah wilayah kedaulatan naga dengan santai dan tidak tergesa-gesa. Para Eksalt sangat heran karena yang mengikuti Ye Yuan keluar adalah semua orang-orang Eksalt Siin. Selanjutnya, tidak ada yang hilang. Huh, Ye Yuan, masalah antara Eksalt bukan milikmu, giliran pembantaian kecil, untuk datang dan memotong. Biarkan aku bertanya padamu, di mana yang lain. Setelah melihat Ye Yuan, blazing fire menyala menjadi amarah. Orang ini sangat menipu dia. Yang lain, oh, mereka semua telah menyerahkan nyawa mereka untuk semua Lord Eksalt. Terutama Wu He, sebelum dibakar sampai mati oleh Grand Arai, dia masih berbicara tentang bagaimana dia merindukan Lord Blazing Fire. Itu benar-benar menyentuh. Ye Yuan membuat ekspresi sedih, terlihat sangat realistis. Tapi Sao Kai, mereka semua tahu apa yang terjadi. Masing-masing dari mereka tidak bisa menahan tawa mereka, tetapi mereka juga tidak berani tertawa keras, hampir mencekik sampai menyebabkan luka dalam. Awalnya, ketika Blazing Fire melihat ekspresi Ye Yuan, dia benar-benar percaya itu nyata. Tapi ketika dia menyapu pandangannya ke wajah Sao Kai dan yang lainnya, dia tahu bahwa Ye Yuan berbicara omong kosong belaka. Antara Eksalp dan Jendral Pembantaian, meskipun itu adalah hubungan Tuan Bawahan, itu masih memanfaatkan satu sama lain. Para Jendral Pembantaian dibutuhkan untuk meminjam kekuasaan dan pengaruh, sementara Eksalp membutuhkan orang-orang untuk mencabutnya. Kemudian lagi, para Jendral Pembantaian bahkan berharap para raja meninggal lebih awal sehingga mereka bisa menggantikannya. Bocah Nakal, kau berani membodohiku. Kupikir kau lelah hidup. Nyala api sudah sangat tidak senang dengan Ye Yuan di tempat pertama. Sekarang Jendral Pembantaian atas di bawah komandonya semua mati di dalam wilayah Naga Soverein, ia menjadi lebih marah. Dipicu oleh Ye Yuan seperti ini, bagaimana dia masih bisa menahannya. Dia sebenarnya langsung menyerang Ye Yuan. Api menyala nyala meraih, sebuah cakar hitam terkondensasi dan terbentuk dari membunuh menyambar ke arah Ye Yuan. Si Yin tidak menyangka bahwa nyala api akan meledak dan membunuh orang-orang dengan kata-kata tidak setuju. Tetapi mengambil tindakan saat ini sudah terlambat. Melihat adegan ini, ekspresinya tidak bisa membantu banyak berubah. Hati-hati, Ye Yuan, Si Yin berteriak cemas. Sedikit kegembiraan melintas di wajah Blasing Fire. Ye Yuan memancingnya berulang kali. Kali ini, dia harus membunuhnya agar puas. Tapi saat itu, cakar yang lebih besar turun dari langit. Sebuah cakar menamparkan cakar hitam Blasing Fire dengan akurat. Serangan Blasing Fire tersebar seperti ini. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ekspresi semua eksalt berubah. Di depan mata mereka ada naga hitam besar. Menamparkan. Ye Yuan menepuk telapak tangan ke belakang kepala Anren dan berkata dengan ekspresi kesal pada kegagalannya untuk memenuhi harapan. Mengapa kamu semua begitu bodoh? Bahkan tidak tahu bagaimana cara bertindak. Dewa kemarahan nyala api kali ini, masing-masing dari Anda akan mendapatkan lebih dari yang Anda harapkan. Ekspresi api yang menyala benar-benar hitam, tertekan di dalam hatinya sampai dia akan meledak. Tapi naga hitam itu membuatnya sangat khawatir. Naga hitam tingkat 9. Naga hitam ini tidak lain adalah Black Queen. Sebelum Ye Yuan pergi ke pengasingan, dia meminta sejumlah obat roh dari Xi Yin sebelumnya. Itu dalam rangka untuk memperbaiki pil obat untuk membantu terobosan Black Queen. Black Queen awalnya tiba di titik akhir, hanya melewatkan satu langkah untuk dapat menembus ke tingkat 9. Di bawah katalis obat pil Ye Yuan, dia akhirnya berhasil menembus. Black Queen yang berhasil menembus tiar 9, garis keturunannya sudah benar-benar berkembang menjadi garis keturunan naga sejati. Black Queen yang sekarang sudah berhasil berubah menjadi naga hitam sungguhan. Black Queen yang berhasil berubah menjadi naga muncul benar-benar menakjubkan. merasakan tekanan naga di tubuhnya, semua yang mulia memiliki ekspresi serius. Xi Yin juga tercengang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki kartu truf yang hebat. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan berani tidak menunjukkan rasa hormat padanya, bangsawan ini. Dia bergabung dengan kampnya sebenarnya hanya demi mendapatkan tempat. Dengan naga hitam ini sebagai dukungan, kekuatan Ye Yuan sudah benar-benar tidak kalah dari ta'ala. Bab 918. Ekspresi api yang sangat buruk. Menghadapi naga hitam ini, dia tidak memiliki kepastian untuk menang. Black Queen memasuki tier 9 tidak sesederhana seperti menembus bidang kultifasi utama. Bagi Black Queen, menyelesaikan transformasi dari ular kecil menjadi naga sejati pada akhirnya, ini adalah transformasi kualitatif. Kekuatannya juga akan mengalami transformasi kualitatif. Nyala api hanya memasuki daumen dalam 10 tahun yang lalu. Jika dia benar-benar bertukar pukulan dengan Black Queen, dia kemungkinan masih belum cocok. Ye Yuan, mengapa hanya kalian yang keluar? Di mana sisanya? Tanya Netherkill. Pada saat ini, Netherkill akhirnya membuka mulutnya. Bawahannya semua adalah elit di antara elit. Jika Ye Yuan bisa keluar, mereka harusnya bisa keluar juga. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, selain kita, mereka semua mati. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang menarik nafas dingin. Meskipun mereka telah menduga di hati mereka sejak lama, diberitahu tentang berita ini dari mulut Ye Yuan, mereka masih sangat terkejut. Yang membuat mereka kaget bukanlah bahwa semua orang mati, tetapi yang lain semuanya mati dan nasib Si Yin sebenarnya sama sekali tidak terluka. Selanjutnya, mereka tampaknya bersenang-senang. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Mengapa tidak ada satupun dari kalian yang mati? Kata api berkobar dengan ekspresi suram. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Kenapa? Itu jelas karena aku tangguh. Mungkinkah itu? Kamu tidak berpikir begitu? Blazing Fire berkata dengan senyum dingin, berhentilah bicara omong kosong. Seniman bela diri tingkat 9 tidak bisa masuk ke wilayah naga Soverein sama sekali. Apakah akan berurusan dengan bawahanmu? Sekelompok sampah masih membutuhkan Black Queen untuk bergerak. Lord Blazing Fire, kamu terlalu banyak berpikir. Ye Yuan menepisnya dengan ringan. Huh, kakak Netherkill, bocah ini pasti menyembunyikan banyak hal. Selain itu, karena mereka bisa keluar, kegiatan abnormal di dalam wilayah naga berdaulat harus terkait dengan mereka. Kemungkinan besar, Ye Yuan sudah lama mendapatkan muatan kapal sudah. Kata Blazing Fire kepada Netherkill. Jika itu orang lain, lupakan saja. Tapi delapan jenderal pembantaian besar di bawah komando Netherkill adalah semua tokoh puncak Asura Arena. Mereka mati di dalam juga. Bagaimana Netherkill bersedia melepaskan masalah ini? Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Hanya naga hitam. Bahkan menghitung dalam satu Si Yin, itu juga hanya dua pembangkit tenaga TR9. Di pihak mereka ada sebelas orang. Saat kata-kata ini diucapkan, tatapan semua orang memandang ke arah Netherkill. Sangat jelas, satu kalimatnya menentukan tren perkembangan peristiwa-peristiwa berikutnya. Si Yin tanpa ekspresi, tapi jantungnya berdebar kencang. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa bawahannya benar-benar semua hidup-hidup. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tanpa keraguan, itu semua ada hubungannya dengan Ye Yuan. Tapi Ye Yuan membawa semua orang keluar sementara mereka yang dibawa perintah Eksalt lainnya benar-benar musnah. Ini sama dengan menyinggung semua orang sekaligus. Jika dia diasingkan oleh sebelas Eksalt lainnya pada saat yang sama, bagaimana dia bisa menahannya? Eksalt Netherkill belum berbicara, tetapi Ye Yuan datang ke sisi Xi Yin dengan acu-ta'acu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Xi Yin, orang-orang ini mengamati harta kita. Anda harus melindungi kami. Ayo, 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 berikan kalian semua harta. Anda harus memegangnya dengan benar. Xi Yin belum bereaksi ketika Ye Yuan memasukkan artefak suci bermutu tinggi ke tangan Xi Yin. Ini, ini, juga ini. Ye Yuan memasukkan harta demi harta ke tangan Xi Yin, membuat semua orang tercengang menyaksikannya. Apakah bocah ini masuk ke gudang harta karun? Artefak suci bermutu tinggi, pil obat tier 9, metode kultivasi, deretan pameran indah, Xi Yin hampir tidak bisa menahannya lagi. Ketika para eksalt lainnya melihat pemandangan ini, masing-masing dan setiap mata mereka memerah. Xi Yin menatap Ye Yuan dengan kosong, pikirannya sudah tidak bisa berpikir. Apakah Ye Yuan marah? Logika untuk tidak mengungkapkan kekayaan seseorang, mungkinkah orang ini tidak tahu? Orang ini mendapatkan begitu banyak harta, tetapi sebenarnya tidak menyembunyikan dan menyimpannya, dan bahkan melampiaskannya untuk dilihat begitu banyak orang. Bukankah ini mencari pemukulan? Namun, keheranan di hati Xi Yin hanya mencapai tingkat di mana itu tidak bisa lebih besar. Harta karun ini, mereka, para eksalt ini, tidak bisa mendapatkannya bahkan setelah beberapa perjalanan ke Heavenly Slaughter Pit juga. Ye Yuan baru saja melakukan perjalanan ke wilayah Naga Soverein, mengabaikan bahwa dia menjatuhkan seluruh tempat, dia bahkan mengeluarkan tumpukan harta yang begitu besar. Xi Yin secara alami tidak tahu bahwa harta ini sebenarnya hanya sebagian dari apa yang diperoleh Ye Yuan. Orang lain pada dasarnya semua memiliki artikel yang mereka miliki. Sedangkan untuk dirinya sendiri, itu bahkan lebih tanpa berkata. Kakak Netterkill, ini tatapan api berkobar-kobar sangat panas. Jika bukan karena kekuatan sisi Ye Yuan tidak lemah, dia akan lama membuat langkah untuk merebut. Para eksal lainnya juga tidak jauh lebih baik. Mereka semua menunggu Netterkill untuk memberi perintah. Huh, apa yang kalian semua menggunakan mata seperti itu untuk melihat kami? Tuan Xi Yin, kamu harus melindungi hal-hal ini dengan baik. Ye Yuan berkata dengan ekspresi aneh. Xi Yin akhirnya kembali ke akal sehatnya saat ini. Dia mengedipkan mata pada Ye Yuan terus-menerus, tetapi Ye Yuan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya dan masih terus berbicara tanpa peduli tentang orang lain. Sao Kai dan yang lainnya berkeringat dingin juga. Ye Yuan terlalu merajalela. Mereka yang bertolak belakang semuanya adalah Ta'ala. Bukankah bermain seperti ini mencari kematian? Tepat pada saat ini, Netterkill akhirnya membuka mulutnya. Xi Yin, karena kamu mendapatkan begitu banyak harta, apakah kamu bisa membawa semua orang keruntuhan yang lain sekarang? Kata-kata Netterkill membuat semua orang terpana. Apa artinya ini? Begitu banyak barang bagus yang diletakkan di depan mata mereka, bukankah mereka menyambar? Otak Xi Yin juga mengalami hubung singkat untuk sesaat, tetapi dia kembali sadar dengan sangat cepat dan berkata dengan anggukan, Baiklah, karena Big Brother Netterkill membuka mulutmu, Xi Yin secara alami akan memenuhi keinginanmu. Xi Yin juga tidak mengerti mengapa Exalt Netterkill akan melepaskannya. Begitu banyak harta, siapapun yang melihatnya akan menjadi tamak juga. Dia tidak percaya bahwa Netterkill tidak akan tergerak. Xi Yin tidak tahan untuk tidak memandang Ye Yuan. Melihat penampilannya yang benar-benar tidak berbahaya, amarahnya segera muncul entah dari mana. Pria ini belum pernah berdiskusi dengannya ketika dia melakukan sesuatu, menakuti orang-orang dengan sangat mengerikan. Netterkill menganggup dan berkata, En, barang-barang Xi Yin, kalian tidak punya ide lagi. Para jenderal pembantaiannya memperoleh mereka, itu kemampuan mereka, dan juga kesempatan keberuntungan Xi Yin sendiri. Siapapun yang punya ide licik, jangan salahkan meninggikan ini karena tidak sopan. Semua eksal tertegun melihat, menatap Netterkill dengan tak percaya. Hanya tatapan eksal cold-blood yang berkilau sejenak, tetapi dengan bijaksana mundur ke satu sisi. Dia tidak bodoh. Ye Yuan pasti memiliki semacam kepercayaan untuk berani mengambil begitu banyak harta karun. Dan ketergantungan Ye Yuan jelas bukan hanya naga hitam itu. Terlepas dari sudut mana yang dilihatnya, Ye Yuan bukan orang bodoh pemberani yang kurang bijaksana. Jika ada yang mengambil langkah untuk pergi dan merebut, mereka pasti akan membayar harga yang mengerikan. Ye Yuan bisa memimpin jenderal pembantaian Xi Yin keluar tanpa kehilangan satu pun tidak begitu mudah dicapai. Setidaknya, seseorang harus mati di tempat yang mengerikan seperti jalan Yellow Springs, kan? Namun, semua orang ada di sini sekarang. Ini dengan sendirinya sudah menunjukkan banyak masalah. Netterkill pastinya juga waspada terhadap Ye Yuan. Itulah sebabnya dia dengan bijaksana tidak akan bergerak, dan menggunakan ini sebagai harga untuk membuat Xi Yin membawa semua orang ke kehancuran yang lain. Ye Yuan ini terlalu misterius. Jelas hanya seorang bocah nakal yang bahkan tidak berada di alam paseles, tetapi ia membuat mereka, para Buddha ini, semuanya sangat memprihatinkan. Bab 919. Di atas gunung yang tinggi, ada bebatuan yang tersebar di mana-mana, hampir tidak ada tempat untuk menanam kaki seseorang. Tempat ini dalam kemelaratan, bahkan tidak ada rumput tumbuh. Tidak peduli bagaimana orang melihat, itu adalah gurun. Xi Yin, ini adalah tempat kamu datang terakhir kali. Kamu tidak mengolok-olok kami, kan? Miriat Devil Ridge hanyalah tanah kosong. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang datang ke sini sebelumnya? Kamu benar-benar menemukan harta di sini. Blazing Fire mempertanyakan. Tempat ini dikenal sebagai Miriat Devil Ridge, tapi itu hanya tempat di mana bahkan tidak ada rumput tumbuh. Selain itu, Miriat Devil Ridge ini hanyalah tempat yang sangat biasa dalam jarak 10 mil. Sudah tidak pasti berapa banyak orang yang datang sebelumnya. Jika ada harta, itu pasti sudah lama ditemukan. Jadi bagaimana kalau mengolok-olokmu? Kamu akan menggigitku. Xi Yin bahkan belum membuka mulutnya untuk berbicara ketika Ye Yuan langsung menembak balik ke Blazing Fire. Awalnya, api berkobar-kobar. Berulang kali diprovokasi oleh Ye Yuan, dia sudah lama berbusa di mulut karena amarah. Anak nakal yang busuk, yang mulia ini akan merobek mulutmu. Ayo, aku akan berdiri di sini. Datang dan sobeklah aku jika kamu memiliki kemampuan. Kedua pihak siap untuk melompat ke tenggorokan masing-masing, sementara Black Queen langsung diblokir di depan Ye Yuan, membuat Blazing Fire sangat suram. Baiklah, dengarkan apa yang dikatakan Xi Yin, kata Netherkill. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Api berkobar memberikan dengusan dingin, tetapi hanya bisa pergi ke satu sisi dan kesal dengan amarahnya. Dia serius tidak bisa mengerti mengapa naga hitam TR9 yang bangga akan melayani Ye Yuan, tipe pria ini, sebagai tuannya. Mengenai ketidakteraturan Ye Yuan, Xi Yin juga tidak berdaya tentang hal itu. Sepuluh tahun ini, dia selalu menyembunyikan kemampuannya dan menawar waktunya, takut membuat terlalu banyak musuh. Sekarang, semuanya bagus. The Exalt semuanya tersinggung oleh Ye Yuan. Dia juga tidak tahu di mana kepercayaan diri Ye Yuan berbohong. Dengan hanya orang-orang seperti dia dan naga hitam itu, mereka sama sekali tidak cocok untuk yang lain. Tapi justru karena itulah agar Ye Yuan tampil lebih misterius. Semuanya, ikuti saja aku. Xi Yin juga tidak banyak bicara dan terus maju. Tak lama, Xi Yin datang di depan batu yang sedikit lebih besar dan berkata, ada di sini. Selesai berbicara, dia benar-benar berjalan lurus menuju batu besar. Saat itu, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Xi Yin benar-benar melewati batu besar dan menghilang dari pandangan. Kamuflase yang luar biasa. Aku tidak menyangka kalau miriat Devil Rich ini sebenarnya memiliki gua tersembunyi di dunia yang sama sekali berbeda. Seru Exalt dengan takjub. Batu besar ini sangat tidak mencolok. Bahkan jika lewat di depannya, itu juga tidak mungkin untuk menemukan kelainan. Mereka tidak berharap itu benar-benar terkait dengan tempat lain. Ayo masuk juga. Kelompok Exalt masuk dalam satu file, semuanya melewati batu besar. Semua orang hanya merasakan kabur di depan mata mereka, dan mereka benar-benar tiba di dunia yang berbeda. Tempat ini memiliki pemandangan yang indah, tanaman hijau yang semarak di mana-mana. Unggung gunung berliku-liku seperti naga panjang, sama sekali berbeda dari kesuraman pit penyembelihan surgawi. The Heavenly Slaughter Pit adalah medan perang kuno. Bagaimana bisa ada tempat seperti itu? Pemandangan di sini sangat indah. Setelah tinggal lama di Asura Arena, aku tidak terbiasa dengan tempat seperti itu lagi. Persetan, selama ada harta, siapa yang peduli di mana tempatnya? Pemandangan di sini membuat orang segar dalam semangat. Tapi yang paling diperhatikan semua orang adalah harta. Sepuluh tahun yang lalu, aku secara tidak sengaja tersandung di sini secara kebetulan. Aku melihat sisa-sisa raja surgawi dan mengambil cincin penyimpanannya untuk dapat hari ini. Tapi kemudian, aku mencari di luar daerah dan juga tidak menemukan mayat lain. Sebaliknya, saya menemukan sebuah gua di sana. Hanya saja gua itu dihalangi oleh Darkman dalam emas. Saya tidak bisa membukanya sama sekali dengan kekuatan saya, jadi saya tidak punya pilihan selain untuk keluar dari sini. Dalam arah dan berkata, emas mendalam yang gelap. Ketika semua orang mendengar kata-kata siin, mereka tidak bisa menahan nafas. Gelap mendalam emas adalah logam yang sangat langka, memiliki atribut melahap energi esensi. Setelah disempurnakan menjadi artefak suci, itu bisa sangat melemahkan serangan lawan. Harta seperti itu sebenarnya digunakan untuk memblokir pintu masuk gua. Di bawah pimpinan siin, semua orang datang ke gua itu. Memang, mereka melihat sepotong besar emas mendalam gelap. Sungguh sepotong besar emas mendalam gelap. Hanya sepotong besar emas mendalam gelap ini, perjalanan ini sudah tidak sia-sia. Seseorang berteriak. Gua ini panjang dan lebar untuk satu orang. Untuk dapat memblokir gua sebesar itu, orang bisa membayangkan seberapa besar bongkahan emas mendalam gelap ini. Baru sekarang semua yang mulia mengerti mengapa siin ingin mendapatkan yeyuan. Meskipun dark profound gold bagus, exalt ini tidak memiliki kemampuan untuk mendorongnya. Meskipun seniman bela diri dao mendalam rilem kuat, seniman bela diri penyempurnaan tubuh sangat, sangat langka. Meskipun alam esensi energi budidaya yang mulia sangat tangguh, dalam hal kekuatan tubuh berdaging, mereka sejuta mil lebih buruk daripada yeyuan. Di bawah situasi di mana energi esensi tidak berguna, jelas, hanya yeyuan yang bisa memindahkan benjolan emas mendalam gelap ini. Yeyuan, kalian sudah mendapatkan banyak harta berharga di dalam wilayah Naga Soverein. Pintu emas mendalam yang gelap ini, kami harus menyusahkanmu untuk bekerja untuk menghapusnya. Pada saat ini, Neterkil membuka mulutnya dan berkata. Untuk dapat membuat Exalt Neterkil menggunakan jenis nada bicara ini untuk berbicara, yeyuan bisa dianggap yang pertama. Tapi yeyuan tidak memiliki kesadaran perasaan diliputi oleh sanjungan dan kehormatan. Dia berkata dengan senyum tipis, aku bisa membuka pintu, tetapi bongkahan emas mendalam gelap ini milikku. Saat yeyuan membuka mulutnya, yang mulia lainnya marah. Yeyuan, jangan meraih halaman setelah mengambil satu inci. Sepotong besar emas mendalam gelap, itu adalah harta yang tak ternilai. Kalian telah memperoleh begitu banyak harta berharga, dan keserakahanmu sebenarnya masih tak terpuaskan. Hedonis surgawi yang mulia mengajukan keberatan. Tapi yeyuan tersenyum dingin ketika mendengar itu dan berkata, sungguh lelucon. Mendengarkan arti kata-katamu, semua hartaku sepertinya diambil secara gratis. Jangan katakan bahwa anggurnya masam karena kau tidak bisa makanlah. Jika kamu iri, datang dan rebut. Ingin membuka pintu, tidak masalah. Emas mendalam yang gelap adalah kondisiku. Bagaimanapun, kami telah mendapatkan beberapa harta karun. Cukup bagi kami untuk mencerna sepuluh waktu bertahun-tahun. Bukan masalah besar untuk melewatkan potongan emas mendalam gelap ini juga. Kata-kata yeyuan menempatkan semua yang mulia di ambang muntah darah. Orang ini sangat menjengkelkan orang sampai mati tanpa membayarnya. Namun, Anda tidak bisa melakukan apapun padanya. Begitu banyak orang tetapi hanya yeyuan yang memiliki kemampuan untuk membuka pintu emas mendalam kegelapan ini. Jika dia tidak membuka, tidak ada yang punya cara masuk juga. Baik, emas mendalam yang gelap milikmu. Neterkil membuka mulutnya dan berkata. Saat yeyuan mendengarnya, dia berseri-seri dan berkata, coba lihat kalian, belajar lebih banyak dari penatua broter. Bahkan pintu ini diisi menggunakan dark profound gold, bisakah hal-hal baik di dalam masih kecil. The Exalt semua menatap yeyuan dengan tatapan marah. Tetapi berpikir dengan hati-hati, sepertinya itulah masalahnya. Untuk dapat menggunakan gelap mendalam emas untuk memblokir pintu, pasti ada beberapa hal luar biasa di dalamnya. Mendapatkan persetujuan Exalt Neterkil, yeyuan juga tidak bertele-tele, langsung tiba di depan dark profound gold. Bicara itu murah, tetapi untuk benar-benar mencabut bongkahan emas mendalam gelap ini, kekuatan macam apa yang dibutuhkan. Dark mendalam emas sangat berat di tempat pertama. Sepotong besar dari dark profound gold mungkin beberapa puluh juta pound. Selanjutnya, bongkahan emas mendalam gelap ini tertanam kuat di gua. Ingin mengekstraknya jauh lebih sulit daripada mengangkatnya. Yeyuan menarik nafas dalam-dalam, menempatkan kedua tangan pada emas mendalam yang gelap, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Hah! Saat aura yeyuan naik, kekuatannya luar biasa, kedua kakinya langsung ditanam di tanah. Merasakan kekuatan yang luar biasa ini, para Exalt juga mengungkapkan penampilan kehidmatan. Jika mereka tidak menggunakan perlindungan energi esensi dan bertarung tangan kosong, kekuatan abnormal yeyuan bisa meledakan mereka dengan satu pukulan. Menerima pengaruh kekuatan besar yeyuan, seluruh gunung mulai bergetar hebat. Kekuatan darah naga di dalam tubuh yeyuan tiba-tiba meletus, tangannya benar-benar berubah menjadi dua cakar naga. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, gelap mendalam emas sebenarnya langsung terbang. Referensi ke cerita di Water Margin, di mana seseorang mencabut pohon willow dengan tangan kosong. Biarkan sebagai akar untuk akurasi referensi dan tujuan dramatis. Bab 920. Ledakan. Suara bising yang ditransmisikan. Gelap mendalam emas menghancurkan kawah besar di tanah, demetar sampai kaki semua orang bergetar. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Yeyuan ini hanyalah monster berbentuk manusia. Sepotong besar dari darik mendalam emas, dia benar-benar-benar-benar mencabutnya. Namun, semua orang tidak punya waktu untuk kaget ketika kelainan terjadi. Saat gua terbuka, awan gas hitam melonjak keluar dari dalam gua seolah menerobos. Sial, sepertinya ada masalah besar. Yeyuan berkata dengan wajah polos. Ekspresi semua eksalt juga berubah secara drastis. Masing-masing dari mereka masih menunggu untuk memasuki gua untuk mencari harta karun. Siapa yang tahu bahwa kelainan seperti itu akan muncul tiba-tiba. Lari cepat, gelap mendalam emas digunakan untuk menyegel hal-hal iblis. Gelap mendalam emas dipetik keluar, hal-hal iblis sudah tidak lagi terkendali. Api yang menyala-nyala segera berlari ketika dia melihat bahwa segalanya tidak berjalan dengan baik. Hahaha, kita telah terperangkap di sini selama seratus ribu tahun. Akhirnya kita melihat cahaya sekali lagi. Pada saat ini, masa bayangan hitam mengalir keluar dari dalam gua, langsung mengelilingi semua orang, menutup semua rute pelarian. Ketika Yeyuan melihat situasi semacam ini, bagaimana mungkin dia masih belum mengerti. Ini sama sekali bukan tanah harta karun, tapi tempat di mana kekuatan zaman kuno menyegel ras iblis. Bayangan hitam ini memiliki aura yang sama dengan Jialan. Kecuali, besarnya ki jahat di tubuh orang-orang ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan Jialan. Mengingat pernyataan siyin dari sebelumnya, jejak pemahaman dihasilkan dalam hati Yeyuan. Sepertinya mayat itu adalah lokomotif yang menyegel iblis ini. Kecuali, setelah penyegelan, dia sudah mencapai titik di mana minyak keluar, dan lampu itu juga sudah kada luarsa. Itu sebabnya dia mati di sini. Jeje, nak, apakah kamu yang membiarkan kami keluar? Sebagai hadiah, kamu akan menjadi tubuh berdaging baruku. Sebuah bayangan hitam melayang di depan Yeyuan dan benar-benar akan merebut kepemilikan secara langsung. Saat Yeyuan mendengar, dia segera berkata dengan penuh semangat, Hore, Hore. Aku merasa terhormat menjadi tubuhmu yang berdaging. Bayangan jahat itu membeku dengan jelas. Dia tidak berharap bahwa Yeyuan benar-benar akan memiliki jawaban seperti itu. Tapi dia juga tidak berpikir terlalu banyak, menerobos masuk ke tubuh Yeyuan dengan cepat. Jeje, ternyata bocah ini adalah orang tolol. Muluo yang merebutnya juga dianggap membantu membebaskannya. Muluo sudah menemukan tubuh berdaging. Kita juga harus bergegas dan menemukan tubuh berdaging kita sendiri. Keadaan ini akan membuat kekuatan kita menjadi sangat diskon. Sebenarnya ada beberapa ahli dao mendalam. Membiarkan mereka menjadi budak iblis kita sangat cocok. Bayangan-bayangan jahat ini semuanya sangat tak terkendali dan sama sekali tidak memikirkan kelompok eksalt. Satu bayangan jahat demi satu berdiri di udara. Ada sekitar beberapa lusin. Meskipun cara memaksakan bayangan iblis ini tidak bisa dibandingkan dengan Viengot Jialan, itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan mereka eksalt. Ditambah lagi, jumlahnya banyak. Berpikir tidak ada dari mereka yang bisa diprediksi. Baiklah, Muluo, karena kamu sudah selesai merebut kepemilikan, cepat dan urus sampah itu. Sekarang giliran kita untuk pergi dan merebut kepemilikan. Bayangan iblis berkata kepada Ye Yuan. Mata Ye Yuan awalnya agak kosong. Tetapi pada saat ini, dia menyeringai lebar dan berkata, kamu memanggilku. Bayangan iblis tidak bisa berhenti ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu. Kamu, bagaimana itu mungkin? Di mana Muluo, temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, bahkan Jialan tidak bisa mengambil kepemilikan tubuh berdagingku. Hanya orang-orang seperti sampah seperti kalian ingin mengambil kepemilikan tubuh kakek, ye kamu juga. Orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Tidak mungkin, kamu, kamu benar-benar pernah bertemu Lord Jialan sebelumnya. Tidak mungkin, Lord Jialan adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Kamu masih bisa bertahan sampai sekarang ketika kamu bertemu dengannya. Kata-kata bayangan iblis itu penuh kejutan. Ye Yuan mengerutkan mulutnya dan berkata dengan pandangan jijik, tak terkalahkan. Apakah rasmu semua begitu sombong? Postur harus memiliki batas juga, oke. Jialan orang itu dipukuli oleh tuan kecil ini, aku, sampai ia basa celananya ketakutan. Dia menyembuhkan lukanya di dewa yang tahu sudut mana sekarang. Bayangan iblis itu jelas tidak percaya kata-kata Ye Yuan. Meskipun Viengot Jialan bukan dari era yang sama dengan mereka, iblis-iblis ini, dia adalah iblis-iblis dengan sangat terkenal di antara ras iblis. Bahkan dipisahkan oleh beberapa ratus ribu tahun, reputasi menakjubkan Viengot Jialan masih dipuji di antara ras iblis. Keberadaan seperti itu akan dipukuli sampai dia membasahi celananya ketakutan oleh bocah di depannya yang bahkan tidak berada di alam paseles. Bukankah ini sampah? Tapi Viengot Jialan sudah disegel hampir sejuta tahun. Lupakan ras manusia, bahkan iblis tingkat rendah juga tidak tahu nama ini Viengot Jialan. Bagaimana bocah ini tahu? Para eksal juga kaget tanpa henti pada saat ini. Mereka jelas melihat bahwa bayangan jahat mengambil alih Ye Yuan. Tapi itu hilang tanpa mengeluarkan kentut. Ye Yuan bocah ini terlalu menakutkan. Nak, jangan kurang ajar. Kursi ini akan segera datang dan menjagamu. Sosok bayangan iblis bergerak dan melaju ke arah kelompok jenderal pembantaian. Sangat jelas, ada risiko bagi mereka untuk merebut kepemilikan pembangkit tenaga Dao Rilem Rilem juga. Tapi seniman bela diri paseles Rilem, bayangan iblis tidak memiliki keraguan. Meskipun jenderal pembantaian di bawah komando eksal praktis semua mati di dalam wilayah Sovere Naga, Cold Blood, Heavenly Hedonis, dan jenderal pembantaian api Blazing Fire masih memiliki beberapa. Ada cukup bagi mereka untuk mengambil kepemilikan. Untuk sesaat, lolongan bayangan iblis merasuki seluruh ruang. Ingin merebut kepemilikan, bagaimana mungkin semudah itu? Yeyuan tertawa dingin dan tiba-tiba melepaskan Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Ledakan. Kelompok bayangan iblis juga sangat tangguh. Fiendiski tiba-tiba meletus, menghalangi telapak tangan Yeyuan. Hehehe, bocah, kemampuanmu yang sedikit ini masih tidak bisa menyakiti kami. Bayangan iblis berkata sambil tertawa. Tapi Yeyuan tersenyum dan berkata, Begitukah? Bayangan iblis saat ini terbang di udara, tetapi sosoknya tiba-tiba jatuh, seolah-olah dia telah menderita luka-luka besar. Ah, ah, bocah sialan sebenarnya menyembunyikan atribut petir dalam serangannya. Bayangan iblis menjerit sedih. Atribut kilat adalah kutukan dari semua hal jahat di bawah langit. Meskipun atribut petir Yeyuan yang berasal dari magnetisme yang di bawah Wut-Wut tidak bisa membunuh bayangan iblis ini, membuat mereka menderita beberapa kesulitan masih bisa dicapai. Untuk apa kau masih merajam di sana? Orang-orang ini semua adalah kaisar jahat. Begitu kau membiarkan mereka berhasil merebut kepemilikan, tidak satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Yeyuan berteriak keras. Baru kemudian kelompok eksalt kembali ke akal sehat mereka, dan secara kolektif bergerak untuk menyerang bayangan iblis itu. Yeyuan tiba di depan Saokai dan yang lainnya dengan cepat dan berkata dengan suara serius, Aku akan melindungi kalian. Cepat keluar dari ruang ini. Para eksalt itu mungkin tidak bisa menghentikan para kaisar jahat itu. Orang-orang ini tidak pernah bertarung dengan ras iblis sebelumnya dan sama sekali tidak menyadari teror ras iblis. Perlombaan iblis itu seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Tanpa cara yang menantang surga, mereka tidak bisa dibunuh. Meskipun Yeyuan bisa menahan mereka dengan kayu semangat magnet asal, kekuatannya terlalu lemah. Ingin membunuh begitu banyak kaisar jahat, itu adalah sesuatu yang hampir mustahil. Pertarungan, kemenangan atau kekalahan ini sangat sulit untuk dikatakan. Saat kelompok eksalt menyerang, itu benar-benar hebat dan penting, menekan sebagian besar kaisar iblis seketika. Tetapi jumlah kaisar iblis sangat melampaui eksalt. Akan selalu ada beberapa ikan yang menyelinap melalui jaring, bergegas menuju para jenderal pembantaian yang ingin merebut kepemilikan. ARGH 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 Ceritan celaka ditransmisikan berulang kali. Para jenderal pembantaian itu menyerah satu demi satu, melepaskan teriakan terakhir. Tapi kaisar jahat ini semua sangat waspada terhadap Yeyuan. Tidak ada yang berani mendekati sisinya. terhadap Yeyuan. Terima kasih. 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 Terima kasih.